Intro Nama aku Adit Aku seorang karyawan Di sebuah bank di kota Bandung Sudah hampir 5 tahun aku bekerja Selama itu Karena aku bekerja dengan baik Dan tidak pernah ada masalah apapun Akhirnya atasanku mempromosikanku untuk naik jabatan Namun Tak lama dari itu Entah kenapa Aku mulai merasakan ada sesuatu yang Tidak beres Suatu hari Karena banyaknya kerjaan Apalagi saat masa perpindahan jabatan Membuatku harus pulang larut malam Kondisi kantor saat itu sudah sangat sepi Dibilang gelap setidak terlalu Karena Lampu-lampu lorong ruangan masih menyala Mungkin karena OB Tahu Aku masih berada di kantor Jadi semua lampu belum dimatikan Aku berjalan keluar ruangan Menuju parkiran Untuk pulang ke rumah Ketika sedang berjalan di lorong Aku merasa Ada suara langkah kaki yang mengikutiku di belakang Reflek aku berbalik Dan ketika ku lihat Tidak ada siapa-siapa Mungkin OB Yang sedang mengecek ruangan Dan suara langkah kakinya terdengar dari ruang lain Aku pun lanjut pulang Hari demi hari berlalu Belum satu minggu aku menjabat Dengan jabatan baru ini Memang jabatanku di kantor ini Lumayan cukup tinggi Jadi Beberapa yang Asalnya Bersamaku Kini harus jadi bawahanku Namun itu tidak menjadi masalah Teman-temanku support Bahkan Mereka membantuku Namun tak kenapa Rasanya Ada sesuatu yang mengganjal saja Aku coba buang jauh-jauh pikiran aneh Namun Jika sudah menjelang malam Pasti ada saja Kejadian-kejadian Yang diluar nalar Yang kurasakan Entah itu mendengar suara-suara aneh Benda bergerak dengan sendirinya Bahkan kondisi badan Tiba-tiba jadi Drop Pusing Muam Aku sering cerita pada teman-temanku Namun mereka bilang Mungkin Aku hanya shock dapat banyak pekerjaan Stress Hingga seperti ini Entah lah Ya Aku coba saja bekerja dengan baik Hari itu Sekitar jam sebelas malam Pekerjaanku baru selesai Seperti biasa Aku langsung bergegas pulang Karena jarak rumahku Lumayan jauh dari kantor Aku tidak mau pulang terlalu malam Sampai di parkiran Samar Aku mencium sesuatu Baunya seperti bau Menyan Iya Bau kemenyan Dan Sangat menyengat Tapi aku tidak melihat asap atau apapun Namun baunya sangat khas Aneh Buru-buru aku menyalakan motorku Dan langsung tancap gas pulang ke rumah Sampai di rumah pun Ketika masuk ke dalam rumah Entah lah Aku merasa Hawanya sangat tidak enak Panas Padahal ini sudah tengah malam Dan wajarnya sih dingin Kok gerah ya Dan tak lama kemudian Tiba-tiba saja Hujan turun di tengah malam itu Aku mulai berpikir ya Pantas saja panas Gerah Biasanya kalau mau hujan seperti itu Dan benar saja ternyata hujan Jadi bukan yang aneh-aneh Karena sudah lelah juga Aku lalu merebahkan badanku di atas tempat tidur Belum sampai terlelah Aku mencium Bau kemenyan lagi Persis seperti yang tadi ku cium di kantor Bau kemenyan itu lewat di hidungku Dan Tiba-tiba hilang begitu saja Kamarku sangat tertutup Bahkan jendela pun tidak ku buka Bagaimana bisa tiba-tiba bau kemenyan Menyeruak seperti ini Aku kembali mencoba tidur Sampai Tiba-tiba saja Ada suara batuk terdengar dari luar kamarku Iya Suara lelaki yang batuk-batuk Terdengar di Di antara suara hujan malam itu Dan terdengar dari arah luar Luar kamarku Siapa? Di rumah ini Lelaki hanya aku saja Ibu dan adikku Mereka perempuan dan Mereka pun sudah tertidur di kamarnya Tetangga kali ya Suara batuk itu terus terdengar Penasaran aku pun bangun Aku bangkit dari tempat tidurku Kusibapkan gordian sendela dan kulihat ke arah luar Dan ketika aku lihat keluar Tidak ada siapa-siapa Hanya taman Kosong yang tergunyir air hujan Dan baru ku tutup gordian sendela Tiba-tiba Ku rasakan perutku sangat sakit Terkaruan Rasanya perih Seperti ditusuk-tusuk Aku menahan rasa sakit perutku yang sangat menilin Ku pegang perutku dengan kedua telenganku Hingga aku pun Tersujud menahan rasa sakit Dan tiba-tiba saja Terasa hombusan angin yang sangat Keras Bahkan membuat rambutku Tersibak Dan bersamaan dengan itu Tercium bau menyan yang sangat Benyengat Reflek aku menengadahkan kepalaku Dan melihat ke arah depan Dan ketika kulihat ke depan Astaga Itu apa? Terlihat di depanku sosok makhluk tinggi besar Berdiri tepat di depanku Badannya hitam Penuh bulu Dan matanya menatap ke arahku Bola matanya merah Sosok hitam tinggi besar itu Menyeringai ke arahku dengan Gigi yang tajam Serta taring yang panjang Anak Serta taring yang berbinan Dan melihat ke aram Terima kasih bang 35.�� Perlahan terlihat tangannya yang besar Mulai mencoba meraih Meraih badanku Seketika aku pun berteriak segencang-gencangnya Oh! 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 Aku berteriak-teriak histeris sampai Ibu dan adikku tiba-tiba masuk ke kamarku Aku merontak-rontak ketakutan dan coba ditentangkan oleh ibu Ibu coba menenangkanku Membawaku keluar dari kamar Ibu menyangka aku bermimpi buruk Aku coba jelaskan apa yang kulihat Dan yang ku alami berhari-hari ini Ini bukan mimpi Nyata jenglas kulihat Namun ibu coba membuatku berpikir positif Sudah Aku kembali lagi ke kamar Ibu bilang apa Aku ingin ditemani Aku bilang tidak usah Aku masih Tak percaya dengan apa yang kulihat Kali ini ku nyalakan semua lampu kamar Kulihat jam menunjukkan jam 3 pagi Perlahan aku mulai terlelap Di dalam kamar yang menyala Entah berapa lama aku terlelap Aku rasanya beberapa detik saja Tiba-tiba Aku merasakan lagi peruatku sangat sakit Reflek di buka mataku dan Kondisi kamar kali ini Gelap Sangat gelap Padahal Aku biarkan lampunya menyala Tapi kenapa sekarang jadi gelap Kulihat kiri dan kananku Tidak ada apa-apa Tapi badanku tak bisa digerakkan kali ini Dan Tiba-tiba saja Dari atas langit-langit kamarku Menyembus sebuah lengan Yang sangat besar Dengan kuku panjang Dengan tangan yang penuh bulu tajam Tangannya langsung Langsung menimpa badanku Dan membuatku tak bisa bernafas Lalu terdengar suara Suara seperti dengkuran Yang sangat menyeramkan Do a Do a Do a Do Do Aku cuma membaca doa dalam hatiku Aku yakin ini hanya tindihan dari perempu Dan Aku coba terus membaca doa sampai Aku terbangun dan terdengar suara azan subuh Kulihat jam menunjukkan jam setengah lima pagi Bergegas aku mengambil air wudu dan Langsung melaksanakan ibadah Pagi akhirnya aku lanjut menceritakan apa yang ku alami pada ibu Aku bilang ini bukan mimpi biasa Dan bahkan aku merasakan ini bukan mimpi Sampai di kantor Tiba-tiba saja Salah satu OB Yang cukup dekat denganku Dia datang ke ruanganku dan ingin bicara Dia bertanya bagaimana kondisiku Tiba-tiba Dia bertanya seperti itu Sebut saja dia Mang Isan Mang Isan bilang Apakah ada yang aneh-aneh beberapa hari ini Jelas Ku bilang ada Ku ceritakan yang terjadi Mang Isan bilang Dia bisa melihat hal seperti itu dan cukup mengerti Dan sepertinya Ada yang tidak suka denganku Karena aku naik jabatan Dan katanya ngirim yang aneh-aneh Namun siapa orangnya Dia pun tidak tahu Yang jelas Mang Isan bisa mengatakan seperti itu Karena Dia lihat ada satu sosok yang mengikuti keterus Dan sosok ini Sosok yang jahat Yang memang Sering mengganggu Atau bahkan mencelakai Dalam batin Mang Isan sempat berdiskusi Dia bilang dia disuruh Pantas saja akhir-akhir ini Aku sering merasa lelah Seperti berat sekali pekerjaan ini Tapi Sudahlah Aku juga tidak mau tahu Siapa Siapa Orang yang Iseng padaku ini Sampai akhirnya Mang Isan pun coba Untuk memberiku air doa Ya setidaknya dibersihkanlah Oleh Mang Isan Agar sosok itu tidak ikut lagi denganku Setelah itu Kondisi badanku tiba-tiba saja sangat Bugar Suasana pun terasa sangat Yaman Mang Isanya Titip Jangan lupa yang lima waktu Dan Terus berdoa Dalam setiap pekerjaan Dua bulan kemudian Aku dapat promosi lagi Dan dipindah kerjakan Dari tempat itu Mungkin sudah jalannya seperti ini Yang jelas Jika memang ada orang yang jahat pada kita Biarlah Yang di atas yang membalasnya Karena jika kita balas Mencari tahu siapa Itu hanya akan jadi lingkaran setan Kembalikan semuanya kepada yang di atas Percayakanlah Dan niatlah Bekerja dengan baik Sudah Itu sudah cukup Itu yang aku pelajari Dari apa yang terjadi Padaku Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya